Intro Saat bulan Ramadan tiba, minuman cendol banyak dijumpai di mana-mana karena rasanya yang segar dan pulen. Hampir semua pencinta kuliner tahu kalau warna identik cendol adalah hijau yang dihasilkan dari daun pandan. Nah kalau cendol yang ini kok kuning dan hitam ya? Berinovasi, peracek cendol di Bandung ini membuat cendol aneka rasa. Warna kuning didapat dari buah Markisa, sementara hitam berasal dari kopi. Es cendol diracik seperti biasanya yaitu dengan dicampurkan gula aren, es batu dan susu cair sebagai pengganti santan. Lalu sebagai pelengkap diberi krim kocok diatasnya. Ini cendol Markisa unik, terus baru pertama kali nyoba, langsung enak. Tidak ada di tempat lain yang ada di sini, jadi kita pergi di sini. Saat bulan puasa, cendol unik ini terjual hingga puluhan porsi. Seporsi cendol yang dijual di Jalan Mekar Harum-Mekar Wangi, Kota Bandung ini dihargai Rp22.000 hingga Rp25.000. Usai melepas dahaga, lanjut kita cari kuliner khas Surabaya yang eksis di Pulau Dewata. Ini dia, Lontong Kupang. Perpaduan Lontong Kuah dengan isian lento serta kerang darah dan kupang ini begitu nikmat dengan olahan bumbu-bumbu dapur. Seperti gula pasir, bawang putih, cabai, petis, hingga air jeruk nipis yang diulek langsung di atas piring saat akan disajikan. Sering beli kapal Lontong Kupang? Sering banget. Apa nikmanya menurut ibu? Enak. Gimana ya? Gurih. Enak. Petisnya. Aku seneng petisnya. Mantap. Meski hanya berjualan di pinggir jalan dengan gerobak mini di atas motor, Lontong Kupang milik Jumri atau yang biasa di Salpa Ca'ri ini sudah ada di Denpasar sejak 15 tahun lalu. Seporsi Lontong Kupang ini dijual Rp20.000. Liputan CNN Indonesia.